Halo sahabat remister, kembali lagi bareng saya Iwastep disini Dan hari ini kita ada di segmen review products Nah, produk yang kita review hari ini adalah 2 buah mikrofon Yang pertama ISK BM800 Ini bukan BM800 yang harga 200 ribuan ya Ini ISK di range harga 1,1 terakhir ya Dan sekarang katanya sudah 1,5 Dan ini adalah Audio Technica 2035 di range harga 1,8 Ya kalau mau ngomongin kualitas, jelas Audio Technica jelas lebih unggul Cuman hari ini bukan itu yang mau kita kejar Tapi lebih ke frekuensi respon dan juga karakter ke dua mikrofon ini Seperti apa karakternya? Jangan kemana-mana, tetap di Iwastep Official Kita akan melakukan cek vokal Jalani bertahun-tahun Ikatan tanpa berujung Pelaminan seperti hanya hayalan Pacarmu selalu bungkam Ketika ditanya kapan Pelangi yang dijanjikan Tak kunjung datang Kita berada di tampilan Studio One Ini adalah MiG2035 Di input 1 Dan ini ISK BM800 Di input 2 Ini adalah hasil dari rekaman kita tadi Terlihat dari sini Perbedaan gainnya itu beda sekali ya Padahal di gain tone cardnya sama itu Cuman perbedaannya beda sekali Kita dengarkan dulu yang AT2035 Jalani bertahun-tahun Ikatan tanpa berujung Pelaminan seperti hanya hayalan Pacarmu selalu bungkam Ketika ditanya kapan Pelangi yang dijanjikan Tak kunjung datang Oke, dan kita dengerin yang BM800 Jalani bertahun-tahun Ikatan tanpa berujung Pelaminan seperti hanya hayalan Pacarmu selalu bungkam Ketika ditanya kapan Pelangi yang dijanjikan Tak kunjung datang Ya, bisa didengar ya Perbedaannya itu jauh sekali ISK lebih tebal Lebih bulat Tapi lebih banyak noise Sedangkan Untuk AT2030 Lebih soft Lebih ke middle kayaknya ya Dan Ya, gainnya lebih kecil Noisenya juga lebih kecil Jadi perbedaannya jauh sekali Coba kita dengarkan sekali lagi Secara bergantian Jalani bertahun-tahun Ikatan tanpa berujung Pelaminan seperti hanya hayalan Pacarmu selalu bungkam Ketika ditanya kapan Pelangi yang dijanjikan Tak kunjung datang Ini adalah suara dari BM800 Saya menggunakan soundcard Ultron U48 Settingan gainnya berada di tengah Dan inputnya ada di input 2 Untuk elemennya Polar pattern Tipe Unidirectional Frequency response Di 20Hz Sampai 20.000 KHz Sensivity Min 3dB Impedency 150HM Self noise Di 16dB Maximal input SPL 132dB Menggunakan phantom power Recruitment 48V Dan ini adalah suara dari Audio Technica 2035 Saya menggunakan Soundcard Ultron U48 Dengan gain berada di jam 12 Menggunakan phantom power 48V Untuk elemen Polar pattern Tipe kardoid Frequency response 20-20.000 KHz Sensivity Min 33dB Impedency 120HM Low frequency Roll off 80 KHz Maximal input SPL 148dB Noise 12dB SPL Dynamic strength 136dB Phantom power Recruitment 11-52V Maximal input SPL Mcp 아니 Men Dan ree Maximal input SPL selamat menikmati 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 selamat menikmati